Kitab Hakim-Hakim, Pasal 6 Gideon Lalu bangsa Israel mulai lagi menyembah Allah-Allah lain. Karena itu, Tuhan membiarkan musuh-musuh merongrong mereka. Kali ini, bangsa Midianlah yang mengganggu mereka tujuh tahun lamanya. Bangsa Midian itu begitu kejam, sehingga orang Israel melarikan diri ke gunung-gunung dan tinggal di gua-gua serta di celah-celah gunung. Apabila orang Israel selesai menabur, datanglah para perampok dari Midian, Amalek, dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Mereka merusak semua tanaman dan merampok daerah orang Israel itu sampai ke Gaza. Tidak ada sedikitpun bahan makanan yang tersisa untuk orang Israel. Domba, sapi, dan keledai juga diambil semua. Gerombolan musuh datang berbondong-bondong dengan menunggang unta. Tak terhitung banyaknya seperti belalang. Mereka tinggal di situ sampai daerah itu habis sama sekali dan rusak. Demikianlah Israel direndahkan sampai menjadi sangat melarat karena orang-orang Midian itu. Akhirnya bangsa Israel mulai berseru kepada Tuhan minta pertolongan. Namun, melalui Nabi yang diutusnya, Tuhan menjawab mereka demikian. Aku telah menuntun kamu keluar dari perbudakan di Mesir. Aku telah menyelamatkan kamu dari bangsa Mesir dan dari semua orang yang jahat terhadap kamu. Aku telah mengusir semua musuhmu dari hadapanmu dan memberikan tanah mereka kepadamu. Aku telah berfirman bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dan bahwa kamu tidak boleh menyembah alah-alah orang Amori yang tinggal di sekitar kamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan aku. Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, di ladang Yoas, orang Abiezer. Gideon, putra Yoas, sedang mengirik gandum di dasar lubang tempat pemerasan anggur supaya tidak kelihatan oleh orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri di hadapannya dan berfirman. Tuhan, jawab Gideon, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa kami ditimpa keadaan seperti ini? Dimanakah semua mujizat yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Seperti yang telah dialami mereka ketika Allah menuntun mereka keluar dari Mesir. Sekarang Tuhan telah membuang kami dan membiarkan bangsa Midian menghancurkan kami. Lalu Tuhan berpaling kepada Gideon dan berfirman, Aku akan membuat engkau menjadi kuat. Pergilah dan selamatkanlah orang Israel dari bangsa Midian. Akulah yang mengutus engkau. Tetapi Gideon menjawab, Tuhan, bagaimana hamba dapat menyelamatkan Israel? Keluarga hamba ini termiskin di antara seluruh suku Manashe dan hamba sendiri paling muda di dalam seluruh keluarga. Tuhan berfirman kepadanya, Tetapi aku, Yahweh, akan menyertai engkau dan engkau akan membinasakan orang-orang Midian itu. Gideon berkata, Jikalau benar hamba mendapat pengasihan Tuhan, Berikanlah tanda bahwa engkau sendiri yang sedang berbicara dengan hamba. Tetapi tinggallah di sini dulu, hamba akan mengambil persembahan untukmu. Baiklah, jawabnya. Aku akan tinggal di sini sampai engkau kembali. Gideon cepat-cepat pulang untuk menyiapkan seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari se-eva atau 36 liter tepung. Lalu daging itu dimasukkan ke dalam sebuah keranjang. Sedangkan kaldunya ke dalam sebuah periuk. Kemudian ia membawanya keluar, Kepada malaikat Tuhan yang sedang menunggu di bawah pohon terbantin dan menyajikannya kepadanya. Malaikat Tuhan berfirman kepadanya, Letakkan daging dan rotinya di atas batu di situ dan curahkan kaldu itu ke atasnya. Gideon melakukan semua perintahnya. Lalu malaikat Tuhan menyentuh daging dan roti itu dengan tongkatnya. Maka timbulah api dari batu karang itu yang membakar daging dan roti itu sampai habis. Dan tiba-tiba malaikat Tuhan itu lenyap dari pandangannya. Ketika Gideon menyadari bahwa ia benar-benar sedang berhadapan dengan malaikat Tuhan. Ia berseru. Ya Tuhan Allah, celakalah aku karena aku sudah melihat malaikat Tuhan muka dengan muka. Tenanglah, jawab Tuhan. Jangan takut. Engkau tidak akan mati. Kemudian di situ, di Ofra, kota orang Abiezer, Gideon membangun sebuah mezbah bagi Tuhan. Ia menamainya perdamaian dengan Yahweh. Dan mezbah itu masih ada sampai sekarang. Malam itu Tuhan berfirman kepada Gideon. Tambatkanlah seekor sapi jantan yang terbaik kepunyaan ayahmu yang berumur tujuh tahun, yaitu sapi jantan yang kedua, pada mezbah baal milik ayahmu. Lalu robohkanlah mezbah itu dan tumbangkan patung kayu Dewi Asyera yang ada di dekatnya. Gideon membawa 10 orang hambanya dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetapi ia melakukannya pada malam hari karena takut terhadap anggota rumah tangga ayahnya dan terhadap orang-orang di kota itu. Ia sudah dapat menduga apa yang akan terjadi kalau mereka mengetahui siapa yang telah berbuat demikian. Keesokan harinya, pagi-pagi, ketika penduduk kota itu bangun, mereka melihat bahwa mezbah baal sudah hancur. Patung di dekatnya lenyap dan di situ telah didirikan sebuah mezbah baru dengan sisa-sisa kurban persembahan di atasnya. Perbuatan siapakah ini? Tanya mereka, seorang kepada yang lain. Akhirnya mereka mengetahui bahwa semua itu perbuatan Gideon, putra Yoas. Bawalah keluar anakmu itu, seru mereka kepada Yoas. Ia harus mati karena menghina mezbah baal dan karena menumbangkan patung Asyera. Tetapi Yoas menjawab orang banyak itu. Apakah baal memerlukan pertolongan kalian? Itu suatu penghinaan baginya kalau ia benar-benar Allah. Kalianlah yang seharusnya mati karena menghina baal. Seandainya baal itu Allah. Biarlah ia mempertahankan dirinya sendiri dan membinasakan orang yang menghancurkan mezbahnya. Sejak itu Gideon disebut Yerubaal. Suatu nama julukan yang artinya, biarlah baal mempertahankan dirinya sendiri. Tidak lama sesudah itu, bala tentara Midian, Amalek, dan bangsa-bangsa lain di sekitar kota itu bersatu melawan Israel. Mereka melintasi sungai Yordan dan berkemah di lembah Yisrael. Lalu roh Tuhan memenuhi Gideon. Dan ia meniup trompet tanda pasukan harus berkumpul untuk siap berperang. Orang-orang Abiezer datang bergabung dengan dia. Ia juga mengirimkan utusan-utusan ke Manashe, Asher, Zebulon, dan Naftali. Untuk mengerahkan seluruh bala tentara mereka agar bergabung dengan dia. Semuanya menyambut dengan baik. Lalu Gideon berkata kepada Allah, Kalau engkau benar-benar hendak memakai hamba untuk menyelamatkan Israel sebagaimana yang telah kau katakan, buktikanlah hal itu kepada hamba dengan cara ini. Hamba akan meletakkan bulu domba di tempat pengirikan pada malam hari. Apabila besok pagi bulu itu basah, sedangkan tanah di sekitarnya kering, Tahulah hamba bahwa engkau akan menolong hamba untuk menyelamatkan Israel. Dan benarlah terjadi demikian ketika keesokan harinya, pagi-pagi, Gideon bangun lalu memeras bulu domba itu. Ia dapat mengumpulkan air sampai semangkuk penuh. Maka berkatalah Gideon kepada Allah, Janganlah engkau murka terhadap hamba, melainkan izinkan hamba menguji sekali lagi. Kali ini biarlah bulu domba itu tetap kering, sedangkan tanah di sekitarnya basah. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Malam itu, bulu domba itu tetap kering, tetapi tanah di sekitarnya basah oleh embun.